Halo sahabat depo tim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chris WFF Pro. Hmm, selana kalian sudah mulai sempit. Gak kuat duduk lama-lama gara-gara perut kalian buncit. Jangan-jangan kalian sudah mengalami tahap obesitas tapi kalian tidak menyadarinya. Menurut WHO, obesitas merupakan kondisi di mana BMI atau Body Mass Index mencapai angka 30 dan Fat Presentation untuk wanita mencapai 30% dan untuk pria mencapai 25%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, obesitas sudah menjadi masalah serius karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diabetes, asam urat, kolesterol, sampai serangan jantung. Apalagi menurut dari WHO, tingkat obesitas di Indonesia jumlahnya naik setiap tahunnya 2 kali lipat di angka 10 tahun terakhir, ya 2 kali lipat. Gara-gara banyak yang bilang program yang cocok untuk orang yang overweight ataupun obesitas adalah program fat loss. Sehingga orang berpikir ketika memiliki badan yang overweight, tidak bisa memiliki badan yang ideal. Termasuk saya. Dulu saya berpikir tidak bisa memiliki badan yang ideal. Sehingga saya olahraga ala kadarnya, yang penting membakar lemak dan bisa menghabiskan kalori dalam tubuh saya. Padahal muscle gain dan fat loss bisa sekali dilakukan secara bersamaan. Mau tahu bagaimana solusinya? Jangan skip video ini, saya akan beberkan semua faktanya. Prinsip defisit kalori bisa sekali digabungkan saat kita melakukan program fat loss. Sehingga kita dipaksa untuk menggunakan sumber cadangan energi atau fat kita untuk beraktifitas setiap harinya. Sedangkan muscle gain didapat ketika kita melakukan surplus kalori. Karena ketika kita surplus kalori, kita dapat memasukkan energi lebih sehingga kita bisa merecupri otot kita dengan cepat dan membangun otot kita dengan maksimal. Gain muscle dan fat loss bisa dilakukan secara bersamaan dan itu disebut body recomposition. Body recomposition ini berpacu pada kenaikan masa otot dan penurunan kadar lemak dan tidak berpacu terhadap timbangan. Lalu gimana sih caranya untuk mendapatkan program body recomposition? Kalian tinggal merubah dan membuat tubuh kalian menjadi dalam keadaan defisit sehingga bisa membakar lemak dan kalori lebih efektif. Jangan melakukan defisit kalori secara ekstrim untuk mempercepat perubahan kalori dan penurunan masa lemak kamu. Karena itu akan mendapatkan banyak sekali hal negatif seperti penyakit, juga penurunan masa ototmu. Prinsip yang kedua adalah strength training. Ibarat ingin membentuk badan yang ideal itu adalah orang yang sedang sakit dan latihan menjadi obatnya. Meskipun berat, latihan ini wajib dilakukan. Apalagi buat kamu yang overweight atau obesitas. Eits, jangan khawatir. Jangan jadiin ini sebagai alasan kalian untuk tidak berolahraga. Kalian tetap bisa melakukan pergerakan beginner dengan menggunakan pergerakan regression. Seperti squat, bench press, deadlift, kita bisa mengangkat beban yang lebih ringan. Semakin sering kalian mengangkat beban berat dan lebih banyak repetisinya, akan semakin banyak lemak yang terbakar saat sesi latihan. Prinsip yang terakhir adalah memprioritaskan protein. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa protein disebut sebagai makanan otot. Penelitian yang dilakukan di Amerika pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa mengkonsumsi protein sebanyak 1,6 sampai 2,2 gram per berat badan adalah cara yang efektif untuk memaksimalkan kekuatan dan pembentukan sel otot baru. Kalau boleh jujur, saya cukup kewalahan untuk mengkonsumsi protein sebanyak itu. Untungnya ada whey protein isolate seperti isolan dari epolin. Selain kemasannya praktis dan juga tinggi protein, saya tinggal buka kemasannya dan sedu pakai air dingin cukup waktu 2 menit saya sudah mendapatkan 27 gram protein. Kabar baiknya, whey protein bisa meningkatkan protein sintetis dibandingkan real food. Nah, buat yang belum tahu, protein sintetis ini dapat menstimulasi pertumbuhan otot secara lebih cepat. Statement ini sudah dibuktikan melalui penelitian yang diterbitkan oleh International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Isoline ini juga sudah dilengkapi dengan 5,3 gram BCAA. Fungsinya untuk apa? Jelas, ini untuk menahan otot agar tidak tertikis saat kita latihan berat maupun defisit kalori. Makanya, saya berani bilang bahwa body recomposition bisa banget dilakukan dengan produk isolan. Dengan memperhatikan kalori, protein, asupan nutrisi, juga istirahat, kalian bisa menurunkan berat badan tapi juga bisa mendapatkan bonus memiliki badan berotot dan ideal. Saya aja bisa, masa kalian tinggak? Evolim, that's my evolution.